Intro Mungkin pesan dari tim peneliti yang sudah dari pagi sampai malam menunggu datangnya Haji Matutin yang sekarang sedang menjawab di live-nya apa yang kita sampaikan sekarang beliau sedang live dan sedang dijawab saya kira pertemuan langsung itu lebih harmonis daripada harus seperti main kucing-kucingan jadi mungkin kapan-kapan ada kesempatan bagi Kia Iman untuk mengundang kita ke rumah beliau untuk berdiskusi di rumah beliau kita siap datang mungkin Kia Iman Tudin memiliki kesempatan mengadakan diskusi di rumah beliau InsyaAllah yang penting keamanan dijaga kita bersilaturrahim daripada masa kita live disana live kayak kita sedang berduaan sana main hp sini main hp kan gak etis al-islam al-muslim akhul al-akul muslim mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akan membongkar sebuah statement dan narasi dari pendukung Kia Iman kemarin pendukung Kia Iman ini selalu menarasikan di kolom komentar yang mengadakan diskusi di Robito Alawia itu tidak netral dan tergolong tertutup dan apalah Alhamdulillah sekarang tim Robito Alawia siap datang untuk berdiskusi di tempatnya Kia Iman Tuddin jangan banyak alasan asalkan kata beliau Buswafi menjamin keamanan siap berdiskusi di tempatnya Kia Iman Tuddin jangan banyak alasan kemarin alasan tempat tindak netral, alasan tertutup dan bla 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 itu hanya narasi ingin menghindar karena tim Kia Iman ini saudaraku saya pastikan tim Kia Iman ini tidak akan berani berdiskusi secara langsung mereka ini hanya berani di sosial media kalau seandainya diskusi ini terjadi ya sudah selesai masalah ini dan Kia Iman dan kawan-kawan tidak akan ada yang mengundang lagi karena sudah ketahuan kedoknya hanya memframing, menuduh Saddha Ba'lawi bukan kuturan Nabi Muhammad SAW seharusnya kan dipertanggungjawabkan dan siap datang dimanapun ketika ada ajakan diskusi berarti tidak ilmi ya dong kalau kabur-kaburan seperti ini terus yang kedua pendukung Kia Iman ini selalu menarasikan saya pribumi, saya tidak mendukung imigran Yaman lah saya ini juga pribumi, Kia Imaimun Zuber pribumi ulama-ulama kami di Nahdlatul Ulama itu semua pribumi mendukung, mencintai, menghormati, takding kepada para habaib dan bukan hanya kalian saja saudaraku yang pribumi kami juga ini pribumi, narasi seperti ini narasi pemecah belah kalau seandainya ya pribumi dan imigran kenapa kemarin saat diskusi diundang oleh tim Robito Alawiah tuan rumah sembunyi yang katanya pribumi berarti yang pribumi ini kan tuan rumah Robito Alawiah itu kan imigran seharusnya pribumi itu datang berani menghadapi imigran-imigran kan ini kan liduar logika ya saudaraku ini kayak mainan anak kecil lah kemarin juga pendukung Kia Ima selalu mengatakan nanti kalau Kia Ima dan kawan-kawan hadir di Robito Alawiah diculik, diracun, dipersekusi dan yang lain-lain tuduhan macam-macam oleh pendukung Kia Ima Alhamdulillah sekarang terbantahkan oleh seorang Pak Gembul guru Gembul ini hadir ke Robito Alawiah beliau berani bertanggung jawab atas statementnya yang ada di channel Youtubenya beliau jadi ketika beliau diundang oleh tim Robito Alawiah siap hadir mempertanggung jawabkan tentang statement-statement beliau yang ada di channel Youtube resminya guru Gembul itu baru pendekar sejati saudaraku bukan kayak Kia Ima dan kawan-kawan beliau-beliau hanya berani berkuar-kuar di sosial media jika diajak diskusi ya berantakan saudaraku mereka cari tempat sembunyi kabur-kaburan karena takut ketahuan framingan-framingan yang dibuat oleh tim Kia Ima dan tim Hore-nya kita akan membantah narasi-narasi dengan fakta dan kenyataan dan itu semua menjadi terbantahkan karena guru Gembul sehat walafiat beliau disuguhkan makanan aman kopinya juga aman minumannya semua aman bahkan bagi yang merokok Robito Alawiah memberikan rokok saudaraku kurang apalagi mendukung Kia Ima sampaikan kepada Syekh Ima Jutin Uthman Al-Bantani yuk diadakan diskusi di tempat beliau atau di pondok santrennya Kia Ima Tim Robito Alawiah siap datang untuk berdiskusi langsung adu argumen adu data berdiskusi secara tatap muka buktikan kalau Kia Ima dan kawan-kawan ini seorang pejuang bukan pejuang-pejuangan seorang pendekar asli pribumi masa iya yang katanya pejuang tapi diajak diskusi lari dan sembunyi itu kan aneh saudaraku ayo dukung Kia Ima dan kawan-kawan untuk mengadakan undangan resmi kepada Robito Alawiah adakan diskusi tatap muka berhadapan langsung di tempat Kia Ima asalkan menjaga keamanan keteritipan insya Allah kalau berlangsung secara tatap muka adu data berdiskusi berhujjah masalah ini akan cepat selesai saudaraku cuma cuma kalau masalah ini selesai Kia Ima dan kawan-kawan tidak akan laku lagi karena dulu kita juga tidak kenal siapa Kia Ima siapa Gus siapa Tuan Mogi dan yang lain-lain kita tidak kenal saudaraku tapi ketika tim Kia Ima dan kawan-kawan ini menyerang sebuah Saddah Ba'alawi Saddah Ba'alawi ini kan sudah masyur sudah terkenal di seluruh dunia jadi kalau kita menyerang sebuah Saddah Ba'alawi ini apalagi menuduh kalau Saddah Ba'alawi ini bukan kuturan Nabi Muhammad S.A.W yang pasti kita akan cepat terkenal dikenal semua kalangan karena yang kita serang ini sebuah keluarga besar sebuah keluarga besar yang sudah dikenal dan masyur di seluruh dunia begitu saudaraku sekarang kita cek urat malu pendukung Kia Ima dan kawan-kawan ayo narasi-narasi recen panjenengan semua terbantahkan oleh guru gembul guru gembul aman tidak diracun tidak diculik tidak dipersekusi jangan banyak alasan kalau emang pendekar sejati kalau emang benar-benar berjuang kenapa harus takut kata panjenengan semua imigran imigran ya man yang paling pribumi kan panjenengan semua kenapa harus takut kok tuan rumah kok takut masa iya kalah sama guru gembul agamanya kurang tapi beliau menjadi kesatria pemberani tidak sembunyi-sembunyian masa iya yang katanya pengarang kita banyak dijuluki asyik karangan kitabnya banyak pendeliti secara ilmiah kok kabur-kaburan ya berarti kalau begitu saudaraku itu bukan seorang pejuang hanya pejuang-pejuangan pejuang-pejuangan untuk mencari ya mungkin untuk mencari cuan ya saudaraku ya hingga memframing memfitnah macam-macam tentang saudaraku semoga kita tidak ikut-ikutan membenci memframing memfitnah para habaib semua itu akan dimintai pertanggung jawaban saudaraku ya hati-hati jangan sampai kita berfaham seperti kia iman ini kia iman ini fahamnya sudah jelas mengambil dari tokoh okmam wahabi na'udzubillah mindalik kalau panjang dengan semua mengaku aswajah halus sunnah wal jemaah mobil khusus warganah datun ulama coba dipelajari dulu rujukan-rujukan kia iman ini kemana kita harus berhati-hati saudaraku ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalah semoga salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seteretanan salam damai dari bocil madura sampah selamat menikmati